Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Sahalan Nah apa kabar semuanya buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia dan Sampai-Sampai Merauke Dan buat saudara-saudara suruh pun aku Akak pacik-macik, semoga hal kalian sehat Dan baik-baik saja tentunya Stay safe, jaga diri, jangan menyebukkan Kesuatu hal yang tidak penting-penting banget gitu ya Kalau memang perlu-perlu banget, penting-penting banget untuk keluar Kita harus mematuhi protokol kesehatan gitu Oke nah jadi di video kali ini kita langsung ke intinya aja Nah jadi kemarin beberapa hari yang lalu itu Ya Malaysia, PM Malaysia yang kedelapan Mengundurkan diri atau menetapkan jabatannya Yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin Ya aku amat-amat salut dengan beliau Karena dengan ketangguhan beliau, dengan kesabaran beliau Dan bahkan dengan pembicaraan dengan kata lembah lembut Dan juga banyak yang sayang loh sama dia gitu ya Dan juga aku amat salut juga dengan hubungan beliau dengan Pak Joko Widodo ya presidennya Indonesia Yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin datang ke Istana Merdeka Indonesia gitu ya Disambut, wow luar biasa banget sih menurut aku Nah dan di negara Malaysia saat ini sudah ada pun pengganti PM ya Yang ke sembilan, pemerintah Malaysia yaitu dari Ismail Sabri Yaakub PM baru Malaysia, sudah dilantik ya kalau gak salah Yaitu PM yang ke sembilan Semoga bisa amanah dan semoga bisa menjaga Malaysia Sayang kepada rakyat gitu ya Dan terkhususnya bisa menjalin hubungan baik Antara kepemimpinan Indonesia dan Malaysia gitu Oke nah jadi di video kali ini kita langsung aja ke videonya Nah jadi disini kita kemarin dikirimi sebuah link ya Dari adik aku di negara Malaysia Dia kirimkan aku di Instagram seperti ini Nah jom langsung aja kita tonton videonya Dari Faktau Channel Nah ini adalah channel sahabat kita ya Oke jom langsung aja kita tonton videonya Jadi bagi kalian yang belum bergabung di channel sahalan Silahkan klik tombol subscribe di bawah Untuk membangun channel ini dan membuat sahalan lebih bersemangat lagi Kita perpadukan Indonesia dan Malaysia Jom 321 let's go Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan Jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sediakan fairfail linknya di download kesempat aku ya Bagi kalian yang belum tahu nih Channel Paktau Channel Dalam dunia serba modern ini Terdapat banyak barangan ataupun teknologi Yang telah dicipta bagi memudahkan kehidupan seharian kita Sebagai contoh 10 barang yang terkenal di dunia diciptakan orang Malaysia Korang tak tahu Korang tak tahukah Okey Apa sahaja yang kita mahukan Di mana terdapat lebih seribu resepi Disediakan Kita hanya perlu masukkan bahan-bahan je Tapi korang tahu tak Terdapat juga barangan harian yang kita gunakan Sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia sendiri Malah ciptaan ini juga Turut digunakan di seluruh dunia Oleh itu dalam video kali ini Faktau akan senaraikan pelbagai barangan harian dan teknologi yang terkenal di seluruh dunia Yang dicipta oleh orang Malaysia Oleh orang Malaysia Jom mulakan lawatan kepameran 10 barangan terkenal di dunia Dicipta orang Malaysia Eh eh Orang Malaysia Sebelum itu Jangan lupa subscribe Faktau tau Dan jangan lupa tekan loci Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu juga ni Ini bahasanya produk dari negara Malaysia gitu Tapi Tidak tahu kan Alat rebus telur separuh masak Korang mesti pernah nampak Alat rebus telur separuh masak Alat ini kebiasaannya Dijumpai di kedai kopi tiam Mama Hotel Mahupun rumah korang sendiri Alat ini digunakan Bagi memudahkan kita Untuk menghasilkan Terus separuh masak Siapa sangka Alat ini sebenarnya Dicipta oleh orang Malaysia Dato' Hugh Ahl Wow Mendapat idea Untuk mencipta alat ini Semasa beliau bekerja Sebagai pengendali jentola Pada tahun 1973 Di mana beliau dan pasukannya Melakukan eksperimen Cara-cara Untuk merebus telur separuh masak Yang sempurna Oh ternyata udah lama dirancang ni ya Luar biasa sih Semua ujian yang dilakukan oleh beliau Dan pasukannya Telah membuatkan mereka berhenti Memakan telur Selain alat rebus telur Beliau juga ada mencipta alatan lain Seperti alat penghalau nyamuk Sembuna jadi Anti-Moss Dan soket pintar HAK Di mana soket ini Tidak akan berfungsi Jika palam Atau plump Tidak dimasukkan Kedalamnya Terbaiklah Sembilan Nomor sembilan Mesin setem cop getah Sebelum wujudnya poliklon Kebiasaannya Untuk menyiapkan sebuah setem cop getah Boleh memakan masa Sehingga seminggu Disebabkan idea Robert Young Yang mengadaptasi teknologi percetakan Yang beliau jumpa Di Jepun Maka terciptalah poliklon Iaitu Sebuah mesin Yang boleh menghasilkan Setem cop getah Dengan kadar segera Wow luar biasa Memenangi pingat emas Di pertandingan mencipta antarabangsa Pada tahun 1994 Di Geneva Selain poliklon Beliau juga mencipta barangan lain Seperti pelekat nyamuk Baja Inkubator telur Dan alat Untuk membolehkan orang buta Menaib Menggunakan telefon pintar Di mana alat ini tersenarai Dalam list Yang seterusnya Wih luar biasa Luar biasa Telepon pintar orang buta Masih lagi alat cintaan Robert Young Braille Vision Touch Membukan alat Yang membolehkan orang buta Menggunakan telefon pintar Dengan mudah dan pantas Di mana mereka boleh menaib Sepantas Orang yang boleh melihat telefon Alat ini berfungsi dengan pengguna Perlu membuat naik Aplikasi Vision Touch Yang terdapat Di Google Play Di mana aplikasi ini Akan menghasilkan Susun atur ke kunci Pada skrin Kemudian Oh sebuah aplikasi Dan ditampal pada skrin Telepon Di mana pada pelakat ini Terdapat tanda Yang bertepatan Dengan susunan aplikasi Vision Touch Bagi membolehkan Pengguna mengenal pasti Kedudukan Luar biasa Luar biasa Gila keren 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 Dan melayari Dan melayari laman web Seperti Wikipedia Dan portal berita Hebatkan Wih gila Keren 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 Oke nomor 7 Dinding Nehemiah Dinding Nehemiah Faktau yakin Korang mesti Pernah nampak Dinding ni Lagi-lagi Jika korang memandu Di sebelah jejambat Dinding Nehemiah Merupakan struktur Yang terdiri Daripada kepingan Batu-bata Berbentuk Hexagon Yang disusul Mengikut susunan Seperti sarang lebah Sebelum diisi Dengan tanah Dinding ini Dicipta Untuk mengukuhkan Tanah Yang cerun Semasa pembinaan Jalan raya Di kawasan Pegunungan Dinding Yang dicipta Oleh anak Malaysia Dr. Nehemiah Dini Diinspirasikan Dari kongsi Arkitek Perancis Henry Vidal Iaitu The Principle Of Reinforced Earth Apa yang lebih Membanggakan Ciptaan ini Bukan sahaja Digunakan di Malaysia Malah turut Digunapakai Di negara luar Seperti Singapura Indonesia Bangladesh Sri Lanka Dan India Wow Sudah terpasar Mesin air Automatik Siapa pernah guna mesin ini Faktau selalu guna tau Masuk duit 10 senja Boleh dapat air 1 liter Kalau korang nak tahu Mesin penapis air Automatik ini Dicipta Oleh seorang Perekat tempatan Iaitu Oi Seng Chi Dimana ciptaannya Telah membantu Memudahkan Ramai orang awam Termasuk pelajar Mesin penapis air ini Kebiasaannya Boleh dijumpai Di kawasan lot kedai Perumahan Dan juga di universiti Faktau ingat lagi Dulu-dulu Sebelum ada mesin ini Kalau nak minum air kosong Mesti kena masak air dulu Lepas tu Simpan bayi Ya benar sih Benar-benar Kamera elektro Kena tak bila korang suruh Kawan korang ambilkan gambar Tapi Muka korang kabur Hahaha Pada tahun 2006 Seorang profesor Dari Universiti California Berta tahun 2006 Yang juga merupakan Orang Malaysia Bernama Ren Eng Telah mencipta Sebuah kamera Dimana korang Tak perlu risau lagi Kalau kawan korang Tangkap gambar kabur Kat kamera 360 gitu ya Kamera lightro Jadi ada efeknya gitu Merupakan Sebuah kamera Plinoptik Yang membolehkan korang Mengubah fokus Pada gambar Walaupun Setelah korang Menangkapnya Apa yang menakjubkan Kamera ini Telah mendapat Sambutan Dari seluruh dunia Sehingga Yang dikatakan Telah mengubah Dunia Sinematografi Bangga betul rasanya Bolehlah buat video TikTok banyak-banyak Hahaha 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 Iya, iya, iya Boleh, boleh Empat Okey, next Nombor empat Dalam banyak-banyak Pencipta Di dalam video Kali ini Pencipta Nombor empat Merupakan Satu-satunya Pencipta Dari kaum wanita Datuk Doktor Chu Yuen Mei Merupakan Orang Malaysia Yang telah berjaya Mencipta Biodiesel Daripada Minyak Kelapa Sawit Hebatnya Oh Apa yang Btw Tunggu guys Nah, btw Jadi aku disini kerja itu Di pabrik Kelapa Sawit ya Di pabrik Kelapa Sawit Salan kerja Jadi oleh sebab itu Salan mungkin Ya Agak sedikit Jarang Membuat video gitu ya Kemungkinan Seminggu ada tiga kali Seminggu lima kali gitu Namanya juga Pabrik Sawit gitu ya Ya mungkin teman-teman Tahu juga sih Bagaimana kesibukan Pabrik Sawit gitu Nariknya Bahan api Yang akan beku Pada suhu di bawah 15 darjah Celsius ini Telah berjaya Dihasilkan Dengan kelebihan Kali sejuk Dimana ia sesuai Digunakan Untuk negara Yang beriklim sejuk Siapa sangka Semua kereta kini Boleh bergerak Menggunakan minyak sawit Untuk menjaga Alam sekitar Yang lebih bersih Pada tahun Paket minyak sawit Pengarah The Malaysian Palm Oil Board Yang berasal dari pinay ini Juga telah Mereka Dia merdeka award Tapi lah Sistem solar Masuk Kalau korang tengok Pemanas air solar Yang banyak digunakan sekarang Mesti korang fikir Itu teknologi dari Jepun Atau Amerika Syarikat kan Percaya tak korang Kalau Faktau katakan Teknologi itu sebenarnya Adalah dari Malaysia Dan dicipta Oleh seorang arkitek Dan di Malaysia Yang itu Tio Siang Teh Kerem Sistem solar mikro Atau pemanas air Berkuasa solar Berupakan Sebuah teknologi Yang digunakan Untuk memanaskan air Untuk kegunaan harian Dengan menggunakan Cahaya matahari Air ini bermula Ketika Tio Berada di Himalaya Nepal Ketika beliau Sedang membangunkan Sebuah projek Di kawasan perdalaman Di mana projek itu Memerlukan pemanas air Yang boleh berfungsi Tanpa elektrik Dari situlah Lahirnya idea Untuk mencipta Pemanas air solar ini Pada awalnya Ramai yang meragui Ciptaan Tio Dan mereka mengatakan Bahawa Ia tidak boleh dilakukan Siapa sangka 10 tahun kemudian Teknologi ciptaannya Digunakan Di seluruh dunia Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ternyata dari negara Malang Betul apa yang kurang dengar Fakta pun terkejut USB drive Atau lebih dikebali Sebagai pen drive Ini aku sering Ada pakai ni Yang digunakan Untuk menyimpan data Dan boleh dibawa Ke mana sahaja Apa yang mengejutkan Aku ada punya ke mana Berarti yang seringkali kita gunakan Lagi-lagi masa belajar Boleh gila jadinya Kalau hilang benda ni Benar sih Benar 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 Siapkan elektronik Di Taiwan Yang bernama Python Electronics Walaubagaimanapun Banyak syarikat yang mendakwa Bahawa mereka merupakan Pencipta pertama USB drive Sehingga membawa Kepada kes mahkamah Kalau korang nak tahu Sebelum USB drive dicipta Kita menggunakan CD Dan diskette Untuk penyimpan data Fakta dulu pernah main game Pokemon Guna diskette tau Satu Pelitup muka Okay, nomor satu Yang terakhir Pelitup muka Zaman kita sekarang Merupakan zaman Di mana pelitup muka Merupakan perkara Yang wajib dipakai Untuk melindungi diri kita Dari virus Oh, masker Pernah tak korang terfikir Siapa sebenarnya Pencipta pelitup muka Yang kita pakai sekarang ni Pada tahun 1910 Telah tulang Wabak Manchuria Di barat laut China Yang telah meragut 60,000 nyawa Ketika itu Kerajaan China Melantik Doktor Wu Yen Teh Yang merupakan Seorang doktor Dari Malaysia Untuk menyiasat Penyakit tersebut Dan ternyata Ia tersebar Melalui Penafasan manusia Oleh itu Beliau telah mencipta Topeng pembedahan khas Dengan kapas Dan kain kasar Serta menambah Beberapa lapisan kain Untuk menapis udara Dan ciptaan Beliau ini Telah menyelamatkan Banyak nyawa Sejak hari itulah Pelitup muka ciptaan beliau Digunakan Di seluruh dunia Sehinggalah sekarang Doktor Wu Yen Teh Yang berasal dari Peningkini juga Telah mendapat anugerah Nobel Dalam kandang fisiologi Atau perubatan Pada tahun 1935 Beliau juga merupakan Penulis Kepada buku yang bertajuk Black Fighter The Autobiography Of A Modern Chinese Physician Apa yang menariknya Pada 10 Mac 2021 Google Telah memberikan Penghormatan kepada beliau Sebagai pencipta Pelitup muka pertama Seperti meraihkan Hari ulang tahun beliau Yang ke-142 Bangga betul rasakan Bila hasil ciptaan Rakyat Malaysia Diakui Dan digunakan Di seluruh dunia Ada tak lagi Mana-mana hasil ciptaan Malaysia Yang faktor terlepas pandang Kurang beli komik di bawah Dan mungkin Luar biasa sih Beli buat part 2 Pencipta pelutup Pelutup muka Itu masker Orang yang pertama membuatnya Adalah orang Malaysia Gila men Keren-keren Oke Nah Jadi Sampai disini tuh Aku Sempat Tercengangah Di Pertengahan tadi ya Yaitu pencipta si wanita Yang bisa membuat Minyak kelapa sawit Itu bisa Untuk Dikonsumsi oleh Kendaraan gitu Jadi kendaraan itu bisa berjalan gitu Wow luar biasa Luar biasa Ini baru kali pertama Aku mengetahui bahwa saya Masker USB Dan juga Apa namanya tuh Alat perbus telur Dan juga alat Pemanas air Dari Genteng rumah atas gitu ya Bisa memanaskan air Ini luar biasa sih menurut aku Ini adalah ilmu pengetahuan yang pertama Gimana? Ilmu pengetahuan Baru yang aku ketahui Dari negara Malaysia Ternyata penciptanya adalah Orang-orang jiran Malaysia kita gitu Oke Nah jadi Sampai disini Aku turut bangga Sebagai Saudara jiran Malaysia So buat teman-teman aku yang nonton Salam dari Indonesia Saya sahlan dari Aceh Oke Jom Jadi ini sangat luar biasa banget Menurut aku Dan pengetahuan Sangat-sangat luar biasa Jadi pengalaman baru Ya Etikat yang membuat aku Lebih Leluasa lagi Untuk mengetahui Tentang negara jiran Malaysia So jadi sampai disini Video ini Lebih dan kurang Salah minta maaf Jadi jika ada perkataan salah Yang salah Silahkan luruskan di dalam komentar Ya jadi buat teman-teman Yang mau kita react video apa lagi Silahkan komentar di bawah Atau bisa hubungi Melalui Instagram aku di bawah juga Ya Nanti aku sediakan perpilingnya Atau di Seperti di layar handphone kalian Disitu ada nama aku Tak kenal makanya tak sayang Tak sayang makanya tak cinta Oke Jadi saya sahlan Jangan lupa Kuatkan uhwah Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman Satu rumput satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Lawanlah permusuhan Menjadi perpaduan Lawanlah perselisihan Menjadi saling tolong-menolong Cubit paha kiri Terasa sakit Paha kanan gitu kan Oke jadi saya sahlan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See the next video Bye-bye